Puncak harus balik lebaran di Kalidres Jakarta Barat di prediksi terjadi hari ini, sebanyak 6.421 pemudik mulai berdatangan sejak dini hari. Pemudik mulai turun dari bus antar kota antar provinsi dari Jawa maupun Sumatera. Kepala Terminal Kalidres, Refi Zulkarnalit, mengatakan pemudik mulai berdatangan sejak dini hari. Menurutnya, hari ini atau H plus 6 adalah puncak harus balik. Puncak harus balik diperkirakan terjadi pada hari ini, di mana pengunjung mulai ramai semenjak pukul 1 waktu Indonesia Barat hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari data di Terminal Kalidres, sebanyak 6.421 pemudik tiba hari ini sejak pukul 00 sampai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan jumlah tersebut akan terus bertambah hingga pada malam hari ini. Tiba itu tadi sampai jam 7.00 bisa mencapai 6.421 penumpang. Dengan armada bus tiba itu 211 armada. Dan bisa diperkirakan pada hari ini, kemudian penumpang sampai dengan nanti jam 24.00 mungkin bisa mencapai hampir 10.000 penumpang mungkin ya.